Intro Halo sahabat beta, masih bersedia? Bersama kami tentunya di Beta News, jadi hari ini saya sedang berada di Kampung Nelayan Tambarijo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Nah, hari ini saya ingin meliputi yaitu salah satu pembuat software yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Penasaran? Untuk itu terus ikutin saya. Ini namanya juga software, ini pensil WTD ya, tapi yang pakai lidah di depan. Ini dayanya buat actionnya mbak, nanti ini kalau udah ada lidahnya, nanti kan yang belakang ini bisa goyang untuk ikannya penasaran kan itu ada gerahan nafas seperti ini. Kalau kena air, dari tadi bisa goyang. Nah, kalau kena air, masuk air ditarik lah ya. Ditarik gini, nanti bisa goyang belakang. Pak, kalau untuk usaha software ini udah sejak kapan, pak? Ya, sebenarnya belum lama sih mbak, karena juga kalau melaut sekarang nggak menentu, akhirnya punya ide inisiatif seperti buat ikan mainan software namanya ini mbak ya. Nah, open casting software. Kalau untuk bahannya sendiri pak, jadi apa itu? Ini juga bahannya dari limbah juga sih mbak, ini dari kayu-kayu yang terpakai seperti kayu jati londo sama sengon. Seperti itu yang nggak terpakai. Bisa ini kecil-kecil udah nggak terpakai, mungkin dibuang jadi di limbah. Berarti ini bahannya sendiri juga itu pak, darulang gitu? Iya, kita cari aja banyak, mungkin nggak dipakai, karena kan udah nggak dibutuhkan lagi. Akhirnya saya manfaatkan, jadi software seperti ini. Biasanya ngambil gimana pak, kalau untuk limbah kayunya itu? Banyak di pinggir-pigir sungai juga banyak mbak, pinggir-pigir sungai banyak yang nggak dipakai. Buang mungkin kan ini, kalau dipakai saya manfaatkan, saya ambil. Kalau untuk keunggulan kayu itu apa pak, dari kayu yang lain? Daya apungnya mbak, karena kan jenis kayu itu memang banyak, tapi daya apungnya kalau jati londo sama sengon itu daya apungnya itu kan lebih mengapung daripada kayu yang lain. Kalau untuk prosesnya pak, mungkin buatnya itu bisa membutuhkan berapa hari pak? Ya kalau memang prosesnya seperti kayak yang gini, mungkin kalau satu hari mungkin bisa jadi lima atau enam lah, mungkin kalau yang seperti ini. Kalau buatnya pak, langkah-langkahnya pertamanya gimana? Pertama kita bikin polanya dulu ya mbak ya, pola seperti apa yang kita inginkan, setelah itu nanti kita putus setelah jadi gini. Ini kita lubangi yang di depan ini buat seperti pengaitnya, dan ada tiga pengaitan, ini yang di depan satu, yang di bawah sini juga ada satu, yang di belakang ada satu. Setelah nanti seperti ini ada kawatnya seperti ini, ini pengaitnya mbak ya. Ini pengait untuk kairnya yang namanya triple hook, dan ini pengait yang juga triple hook yang sini buat benangnya. Nah, dan nanti kalau misalkan dibuat yang di depan, ini kita lubangi seperti ini, lalu kita pasang kita seperti ini, jadinya nanti seperti ini. Ini yang di depan, ada yang di belakang, banyak sih pak modelnya, ini nanti juga ada seperti yang di belakang, modelnya juga nanti seperti ini juga. Kalau untuk pengecatannya pak? Pengecatannya sudah tinggal selera sih mbak, ada yang pakai cetangan juga bisa. Sebenarnya ikan itu buta warna sih mbak, gajah pun dimakan. Nah, tinggal gerakannya ikannya ini actionnya mbak, yang namanya actionnya itu. Kalau memang actionnya bagus, daya tarinya kan juga bagus. Nah, kalau masalah pengacuan selera sih mau pincetnya, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa, ada yang pakai stiker langsung, ada. Kalau untuk harganya pak berapa ini? Mungkin kalau saya pasarkan musik sekitar 30-35. 30 sampai 35. Itu kalau yang di pasaran di luar kan adanya sampai 50, 60, bahkan ratusan. Kenapa itu pak? Karena mungkin ini juga ya buat promosi lah, kan berarti. Kalau mungkin mau pesen pak, bisa ngubungin WA-nya di mana, boleh disebutkan. Ya bisa sih, WA-nya nanti saya sebutkan 089-71-22-57-57. Terima kasih pak. Oke, sahabat berita, jadi itu dia liputan saya mengenai pembuatan soft floor. Jadi pembuatan soft floor itu tadi menggunakan kawih jati belanda. Kemudian untuk harganya pun juga cukup terjangkau, yaitu hanya 30 sampai 35 ribu saja. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat berita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspirasi. Sampai jumpa.